Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah para sahabat umat islam, muslimin dan muslimah dimanapun berada saya bersama G. Haji Lutfi Basori dari Malang yang kita tahu kita bersama-sama menegakkan omar-maharuf, naik mungkar dan inkarul mungkar juga dengan semua ketegasan, tetapi pada saat yang sama kita harus nantiasa memelihara kedamaian persatuan dan tentu juga memenangkan keyakinan-keyakinan yang sudah kita dapatkan dari Allah dari Rasulullah SAW nah bersama kita G. Haji Lutfi gimana nih pesannya kira-kira buat umat Masya Allah Alhamdulillah, bisa ketemu disini kita sekarang di Medan ya bersama dengan Bapak Gubernur di mobilnya Pak Gubernur Pak Gubernur nih Pak Assalamualaikum Pak Gubernur pesannya G. Haji Lutfi begini ya memang di dunia ini yang namanya kelompok-kelompok Islam kan bermacam-macam dan setiap orang atau setiap kelompok itu pasti mempunyai keyakinan terhadap apa yang diyakini dalam kelompok tersebut ya tentang kebenaran tapi kebenaran yang mutlak kan milik Allah SWT kita ini kan memahami agama dan itu sesuai dengan literatur yang kita pahami tentu memahami agama itu tidak bisa sama jangankan kita di zaman sekarang zaman para rasu abad aja ada yang berbeda pendapat tapi perbedaan pendapat bukan menjadi pertengkaran pernah suatu saat Siti Aisyah berbeda pendapat dengan Tentang apakah besok umat Islam sekarang kan masanya Islam Erat ya betul Islam Erat kata disana ada perbedaan pendapat apakah umat Islam yang masuk surga itu kelak bisa melihat Allah dengan langsung menurut Sina Abu Rairo bisa menurut Siti Aisyah tidak bisa itu kan perbedaan tapi apakah pernah terdengar Siti Aisyah bertengkar dengan Sina Abu Rairo tidak pernah tidak ada ceritanya maka boleh kita berbeda pendapat dalam forwaya itu boleh tapi untuk kemaslahatan umat itu kita bersatu harus jadi ada yang namanya perbedaan tapi ada yang namanya persamaan untuk kalau kita berkumpul dengan sesama Islam atau sesama ormas-ormas Islam maka yang kita bangun itu persamaan ada pun perbedaan kita bahas intern untuk keyakinan kita secara intern jadi kurang lebih ya itu maka saya dengan Ustaz Pakhtar Nasir tentu berbeda pemahaman juga berbeda cara berpikir berbeda tapi kalau ketemu ya kita senyum dan hati dari hati kita berangkulan kita ketemu dengan Bapak Gubernur beliau punya pemahaman sendiri tentang negara ini saya punya pemahaman sendiri Pak Ustaz Pakhtar Nasir pemahaman sendiri tapi bisa satu mobil ini kan luar biasa kalau di tahun politik ini apa pesannya Pak Kia ini jelang-jelang pilpres ini kira-kira ya kita istighoro segala sesuatu kita istighoro atau kita bertanya kepada orang yang mengerti di dalam dunia politik itu demikian yang penting kita ini memilih pemimpin yang amanah pemimpin yang kita perkirakan secara garis besar itu bisa mendukung kegiatan umat islam karena kalau kita sudah umat islam khususnya tokoh-tokohnya ini gak bisa bergerak ya berarti risalah yang dulu diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dilanjutkan oleh para ulama ini akan bersendat-sendat ya gak bisa berlanjut iya gak bisa berlanjut kita bukan generasi kita saja ini anak cucu kita ini betul jadi pilihan kita menentukan nasib anak cucu kita juga betul jadi kalau berpikir jangan berpikir cuma diri kita ini enak atau gak enak apalagi cuma kelompoknya saja ya termasuk iya jadi kita yang mengikutilah istimah ulama atau pembahasan para ulama secara menyeluruh kemudian apa pendapat mereka kita bersama-sama untuk mensukseskan dan begitu ya bismillah bismillah semoga Allah menangkan Indonesia kita amin amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati